Intro Rencana berbitra dengan AS, akankah Indonesia saingi Cina dalam logam tanah jarang? Logam tanah jarang atau LTC alias Rare Earth, elemen saat ini menjadi komoditas penting di dunia. Utamanya untuk bahan baku pendukung produk industri berteknologi tinggi hingga alat sektor pertahanan. RI dikadang-kadang memiliki potensi logam tanah jarang namun masih ada keterbatasan data. Adanya logam tanah jarang masih belum dioptimalkan secara maksimal karena belum banyak negara yang mempunyai pengalaman untuk pemanfaatan mineral langka ini, salah satunya Indonesia. Berdasarkan data Survei Geologis Amerika Serikat atau US Geological Survey, Cina menempati urutan pertama sebagai pemilik deposit LTC terbesar dunia. Setidaknya pada 2020, negeri tersebut mempunyai deposit mencapai 44 juta ton atau 39,4% dari total deposit dunia. Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa mengatakan negeri tirai bambu tersebut saat ini menguasai 80% deposit logam tanah jarang dunia. Selain itu, Cina juga menjadi pemasuk utama 17 jenis LTC yang diperlukan untuk teknologi energi dan perangkat militer. Dominasi Tiongkok atas pesatnya pengembangan LTC di negara tersebut tak bisa dilepaskan dari pengalaman mereka yang sudah cukup lama berkejimpung dalam pengelolaan mineral langka ini. Sebab pengembangan logam tanah jarang di Tiongkok sendiri sudah dimulai sejak 1986 dengan pengembangan riset dan teknologi. Selain itu, Cina mengembangkan industri yang secara bertahap menguasai deposit LTC dunia. Sedangkan Indonesia sulit rasanya untuk bisa bersaing dengan Cina, menilai Indonesia sendiri masih terbatas perihal data dan alat pengolahan. Meski begitu, untuk memulainya Indonesia saat ini dapat membangun strategi pemetaan dan pemanfaatan logam tanah jarang melalui dukungan riset dan pemetaan potensi. Selain itu, RI juga dapat memulai kemitraan dan pengembangan industri dengan beberapa negara lain. Ada pun pilihan bermitra dengan Cina atau AS yang menguasai teknologi ekstraksi logam tanah jarang. Meskipun menurut data BP Statistical Review of World Energy, Amerika hanya menempati urutan ke-6 di dunia dalam kepemilikan deposit terbesar mineral langka ini di dunia. Dengan peringkat 5 besar berturut-turut yaitu Tiongkok, Brazil, Rusia, India, Australia. Namun AS bisa menjadi opsi jika Indonesia ingin mencari mitra dalam mengembangkan potensi LTC di dalam negeri. Sebab kementerian ESDM sebelumnya mengungkapkan bahwa Cina sebagai produsen logam tanah jarang terbesar dunia masih menutupi teknologi miliknya dalam memanfaatkan mineral langka ini. Sementara Indonesia memiliki potensi sisa hasil pengolahan mineral timah, yakni monasid yang dapat diekstraksi menjadi logam tanah jarang. Deputi Direktur Pengawasan Eksplorasi Mineral Direktura Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Andri B. Firmanto mengatakan, ada pun alasan Cina tak terbuka karena mereka mencoba menciptakan industri produsen logam tanah jarang, sehingga mereka bisa menguasai produksinya. Kementerian ESDM juga telah melakukan perhitungan jumlah kandungan monasid di wilayah bangka pada tahun ini. Ada pun setelah perhitungan tersebut selesai, dia berharap PT Timah dapat menjadi salah satu BUMN yang dapat mengumpulkan atau membeli monasid di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga telah membuat rencana aksi untuk pemanfaatan monasid dan sisa hasil produksi timah. Misalnya, pada 2022, pemerintah berharap supaya PT Timah dapat memilih teknologi untuk mengolah monasid. Di sisi lain, PT Timah juga diharapkan dapat melakukan konstruksi pembangunan fasilitas pengolahan untuk monasid dan sisa hasil produksi timah. Sehingga pada 2026 mendatang, BUMN tambang ini mampu memproduksi logam tanah jarang untuk pertama kali. Badan Risa dan Inovasi Nasional atau BRIN mengusulkan langkah yang dilakukan pemerintah jika ingin serius mengolah logam tanah jarang. Dengan menyiapkan regulasi untuk mengatur pengumpulan monasid di Indonesia dengan penyempurnaan dapat dilakukan secara beriringan. Pada prinsipnya, Indonesia harus menguasai terlebih dulu teknologinya. Paling tidak sampai pada pembuatan beberapa oksida penting seperti serium, lantanum, neodymium, gadolinium, dan yitrium. Kemudian memberikan insentif untuk perusahaan startup yang ingin terlibat dalam pemanfaatan mineral langkah ini. Lalu melakukan perhitungan secara detail jadangan logam tanah jarang pada isin usaha pertambangan timah dan tambang rakyat. Terima kasih telah menonton!